Aka SP2000, seri tertinggi dari Astol & Karn, dipasarkan di harga Rp49 jutaan untuk barunya, namun bagaimana suaranya? Bumper dulu! Halo semua, selamat datang channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan share info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi-lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity, agar kalian tidak ketinggalan update-up update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Digital Audio Player atau DAP yang kita akan bahas kali ini adalah DAP yang sangat spesial pakai telur. Salah satu brand dari Korea yang kalian sudah tidak asing lagi, yaitu brand Astol & Karn. Kita sempat membahas salah satu line-up dari line-up Futura, yaitu SA200 yang memiliki dual deck chip. Kali ini di depan kita ada top of the line dari line-up Ultima, yaitu SP2000. Perusahaan Astol & Karn sendiri seperti yang kita tahu adalah perusahaan yang memposisikan produk mereka sebagai produk yang premium, Jadi kalau kalian ingin mengakuisisi produk Astol & Karn tentunya harus merogok kocek cukup dalam untuk dapat mengakuisisi produk Astol & Karn ini. Karena memang harganya ini di atas rata-rata harga pasaran digital audio player ataupun player-player ataupun in-air monitor sekalipun dari Astol & Karn. Untuk harga sendiri, SP2000 ini dipasarkan di harga yang sangat premium, yaitu 3.499 USD atau mungkin sekitar 49-50 jutaan lah kalau dirupiakan. SP2000 sendiri menggunakan dual deck chip AK4499 EQ yang terkenal support power dan power consuming. Memang kalau kita tahu DX300 disini sudah menggunakan 4 deck chip, tapi bukan berarti SP2000 ini ketinggalan zaman walaupun cuma menggunakan 2 deck chip. Tapi deck chip yang digunakan adalah deck chip yang super power banget. Jadi 2 belum tentu bisa kalah dari 4 deck chip DX300 tentunya. Analoginya seperti 2 gajah dari AKSP2000 dilawankan dengan 4 untang dari DX300. Jadi semacam analogi seperti itulah. Jadi belum tentu 2 kalah dari 4. Karena yang kita tahu sendiri produksi dari chip deck chip AKM sendiri memang lagi terkendala produksinya karena memang sempat kebakaran dari pabrik AKM itu sendiri. Jadi latest yang saya tahu ya, latest deck chip yang paling termutahir dari AKM yaitu AK4499 EQ yang memang top banget. The beast. AKSP2000 sendiri memiliki fitur-fitur yang cukup kekinian seperti APTX HD dan memiliki digital filter yang bisa kalian ganti-ganti. Selain itu internal memory dari AKSP2000 ini tidak main-main. Mungkin yang terbesar di kelas digital audio player. Saya nggak tahu, mungkin ada yang lain. Tapi SP2000 ini memiliki onboard memory sebesar 512GB atau setengah tera untuk sebuah digital audio player. Selanjutnya kita bahas packaging dari SP2000 ini. Oke, disini ada packaging dari Astelline Kern AKSP2000. Disini khas berwarna hitam seperti SE200 yang pernah kita unboxing. Ada lambang AK, Ultima SP2000. Disini ada tulisan stainless steel 512GB. Jadi ada 2 varian yaitu Cooper, ada juga stainless steel, kalau nggak salah juga ada Black Onyx, dan juga Gold Vegas, Vegas Gold. Jadi ada 4 varian warna yang bisa kalian pilih. Disini tidak terlalu banyak, kita langsung buka aja. Jadi tidak terlalu banyak informasi. Jadi ini outer box-nya ya, inner box-nya ini berbahannya elegan banget. Yes. Kayu yang somehow very-very authentic. Kita lihat disini, disini ada letter case. Kita akan lihat aja letter case. Jadi SP2000 ini berbeda dari AK yang kita bilang Futura, yang kemarin SC200 itu tidak memberikan letter case dan harus kita beli terpisah. Disini diberikan letter case. Disini kita lihat, ada banyak untuk screen guard dan pelindung lainnya. Disini ada letter case dan warranty berwarna hijau. Jadi masih kinyis-kinyis ya. Kalian lihat. Oke, kita singkirkan dulu. So, this is the beast. Bam! AK SP2000. Kalau kita lihat construction-nya, very-very-very refined. Sangat berkualitas banget. Kita bisa lihat disini. Semua sudut-sudut tajamnya kelihatan. Mantep banget. Kita taruh disini dulu. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Disini ada sebuah memory card. Untuk mengisi memory card yang kosong. Kalau tidak pakai memory card. Karena memang 512GB cukup besar. Ada manual book. Dan disini ada kabel USB Type-C. Saya tidak usah keluarin ya. Males juga. Jadi, kelengkapannya sederhana banget. Ada manual, player-nya tentunya. Case. Dan juga beberapa screen guard di bagian sini. Ini ada kabel USB Type-C. Jadi, kelengkapannya ini ya simple sih. Tidak terlalu wow juga sih. Cara packaging, seperti yang kalian lihat disini. Dia memiliki box kayu. Di situ ada box hitam. Ada outer box-nya. Di sini dalam box-nya adalah box kayu. Yang somehow juga sangat menarik tentunya. Dan di dalamnya ini juga diberikan letter case. Jadi, letter case ini adalah letter case third party dari Dignis. Di mana di dalamnya ini ada letter case berwarna hijau. Dan untuk packaging kelas harga mungkin 50 jutaan. Kami berikan skor B-Min. Ya, at least dia memiliki kotak kayu. Dan juga case. Itu yang membedakannya dengan Light Up Futura. Yang sempat kita review. Dia tidak memberikan case sama sekali. Dan packaging-nya biasa saja. Yang walaupun harganya bisa dikategorikan premium. Dan lebih mahal dari DX300. Selanjutnya kita bahas build quality dari AK SP2000 ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari AK SP2000 ini. Hal pertama yang ternotis. Kalau kalian megang DAP ini. Yaitu ini berat banget sih. SP2000 memiliki build yang mantep banget. Dan kokoh banget. Build material AK ini memang numero uno. Kalau saya bilang the best di dunia audio portable. Untuk DAP lah. Tidak pernah mengecewakan baik dari SP2000 ataupun SE200 kalipun. Kalau SE200 kemarin bahannya aluminium. Ini bahannya adalah stainless steel yang memang jauh lebih berat dibandingkan SE200 kemarin. Dengan gaya-gaya sudut-sudut tajam. Kalau kalian lihat di sini. Sudut-sudutnya tajam. Kas industrial yang futuristik banget. Dan juga perlu hati-hati untuk merawatnya. Karena memang sudut-sudut tajamnya ini gampang den. Jadi kalau kalian gak pakai case. Saya sarankan sih jangan. Mending pakai case. Karena memang kalau terbentur. Terbentur sorry. Akan langsung den. Kalau kita lihat bagian panel belakangnya di sini. Panel belakangnya panel dual tone. Kalian lihat di sini. Tidak ada scrub sama sekali. Very very refined. Di sini ada dual tone berwarna hitam. Dan di sini stainless steel. Tombol-tombolnya pun kalian lihat di sini. Ini volume wheelnya. Clicky banget bunyinya. Dan juga berlaku sebagai tombol on-off. Di sini juga ada tiga tombol. Play pause, previous, dan next track. Aksennya sama seperti bahan dari housingnya. Ini stainless steel. Ini kita lihat di bagian atas. Ada dual jack. Yaitu 3,5 dan 2,5 milimeter. Gak ada 4,4 milimeter. Di bagian bawah ada USB type C dan juga MMC. Yang mendukung sampai 1 terabyte. Tapi yang sangat disaingkan ini adalah DAP yang fingerprint magnet banget sih. Sebenarnya. Tapi no problem. Ini piece of art. Really piece of art. Very very elegant. Dan kalau kalian kemit bawa DAP AK. Wow. Untuk build quality AK SP2000 ini the best in the planet. Saya bilang ini yang terbaik di seluruh dunia. Di semua DAP yang pernah saya pegang AK SP2000 ini adalah the best. The best build quality. Dan tentu saja kami berikan skor S untuk build quality dari AK SP2000. AK tentu saja tidak pernah mengecewakan untuk build quality-nya. Selanjutnya kita bahas user experience dari AK SP2000. Kita disini langsung pakai case aja karena insecure banget kalau nggak pakai case. Jadi kita reviewnya selanjutnya pakai case. Disini SP2000 ini merupakan pure DAP yang tapi mendukung hal-hal modern seperti output 2,5 milimeter B-Linch. Dan juga ada bluetooth serta layar yang cukup memanjakan mata. UI dari AK sendiri memang sesuatu sih kalau saya bilang. Sangat elegan dan simple banget. SP2000 ini memiliki UI yang mirip seperti SE200 yang pernah kita review sebelumnya. Hampir semua line-up AK ini memiliki UI yang sama sih. Simple dan elegan somehow feel-nya. Memang kalau kita bilang Australian card ini memang hanya fokus untuk mendengarkan musik aja. Jadi bukan open app Android seperti kita bilang DX300 yang open app. Open source sorry. Open source Android ini adalah heavily moded Android. yang tidak bisa dimasuki aplikasi sembarangan. Hanya aplikasi-aplikasi mendengarkan musik atau streaming musik tertentu aja yang bisa dimasukkan di Australian card SP2000 ini. Untuk semua format lagu kalau kalian punya itu semua dilibas habis oleh SP2000 ini mendukung DSD sampai 512 kalau saya nggak salah. Selain itu kalau kita lihat di bagian atas disini masih ada menu-menu yang mirip seperti SE200, Wifi, Bluetooth, EQ, lalu USB mode, blablabla, line out, car mode, wheel lock, dan lain-lain. Selain disini ada setting juga lalu kalau kita slide ke atas disitu ada historik lagu-lagu yang pernah kalian dengarkan. Very nice. Selain itu disini juga ada menu-menu previews, play, pause, next, blablabla. Disini juga beberapa library yang pernah kalian dengarkan. Ini beberapa lagu dari album itu. Kalian bisa pilih-pilih disini. Dan ini adalah menu utamanya. Songs, album, artist, genre, playlist, folder, favorit, MQS, CD library, service, dan setting. Service ini untuk beberapa aplikasi seperti Spotify, Tidal, dan lain-lain. Deserve. Kalau kita lihat disini di bagian setting. Ini settingnya ada beberapa hal. Equalizer, gapless, LR, balance. Disini cukup menarik. Lalu deck filter. Kalian bisa pilih beberapa pilihan filter. Screen brightness tidak terlalu menarik juga sih sebenarnya kalau kita bilang settingnya biasa aja. Ya hanya simple aja gini untuk pemakaian akas. Selain itu dia juga nggak mempunyai gain. Jadi gain mode-nya nggak ada. Dia cuma satu aja. Jadi satu aja kalian menggunakan volume-nya. Tidak ada gain. Seperti di iBasso ada gain low, medium, dan high gain. Ini di Astraline Kern ini tidak ada. Jadi perlu kalian perhatikan juga hal-hal tersebut. Menurut saya tapi ini memang fokusnya untuk mendengarkan musik. Dan saya nggak ada masalah sih untuk UI seperti ini. Sekarang kita ke navigasi tombol sampingnya. Ini ada tiga tombol yang tadi kita lihat di build quality-nya. Ada play, pause, next, dan previous track. Jadi kayak gitu-gitu aja sih. Jadi pindah-pindah gitu. Ding. Gitu. Lalu volume wheel-nya ini juga responsif banget. Ada bunyi clicky-nya. Di sini juga bisa kalian naik turunkan. Menggunakan tangan aja. Cukup user-friendly sih kalau saya bilang. Untuk baterai sendiri, AK mengklaim SP2000 ini bertahan 7-8 jam lah. Karena memang deck chip yang digunakan dari SP2000 ini adalah deck chip yang power consumption-nya cukup besar. Yaitu AK4499EQ. Di sini juga kalau kita lihat. Di sini kalian bisa melihatkan lagunya dari album. Lalu beat rate dan lain-lain. Selain itu juga kalau ada lirik kalian bisa pencet di sini. Nanti akan keluar liriknya. Karena ini lagunya nggak ada lirik. Jadi nggak keluar. Di sini juga bisa kalian tambahkan ke playlist. Kalau memang kalian mau. So simple sih sebenarnya. Tidak terlalu bingungkan juga. Dan cukup responsif. Untuk mematikan layar kalian pencet power-nya ini. Di power-nya ini dual function sebagai volume dan juga sebagai on-off screen ataupun on-off playernya. Secara user experience, AKSP2000 ini tidak ribet dan mudah untuk digunakan. Dan kalau kalian memang pemula di dunia audio mungkin tidak akan kesulitan juga. Dia mirip-mirip seperti UI dari Astell & Kern seri-seri lainnya juga. Tidak terlalu ribet. Only music player. Dan juga mudah untuk melakukan navigasi. Dan juga mudah untuk melakukan perpindahan lagu dan lain-lain. Dan secara user experience kami berikan skor. Amin. Selanjutnya kita bahas tonalitas dari AKSP2000. Secara tonalitas keseluruhan AKSP2000 ini memiliki arah suara yang netral. Agak sedikit bright. Tapi sedikit aja sih. Perlu diperhatikan juga DAP ini kalau kita bilang in terms of power masih kalah dari DX300. SP2000 ini bukan sebuah powerhouse. Seperti seri-seri KAN. KAN itu tagline-nya powerhouse. Kalau SP2000 ini lebih ke arah untuk drive in-ear monitor. Ataupun headphone-headphone yang impedensinya kecil. Itu akan maksimal. Tapi kalau kalian drive planar headphone yang memang berat. Mungkin akan kurang maksimal di SP2000. Untuk bagian bass-nya. Bass dari SP2000 ini bisa dikategorikan sangat-sangat bertekstur. Meaty dan clean banget. Selain itu bass-nya juga tight banget. Tidak bleber kemana-mana. Terkontrol tight banget. Dan sangat-sangat rewind. Tidak ada kolorasi yang berlebihan dari DAP1 ini untuk bagian bass-nya. Jadi bass-nya cukup apa adanya memberikan seluruh gambaran yang real dari lagu yang kalian putar. Untuk bagian mid-nya. Mid-nya ini bisa dikategorikan sangat-sangat clean dan clear banget. Mid-nya ini bening banget. Jadi tidak ada bumbu yang aneh-aneh juga untuk bagian mid-nya. Jadi AKSP2000 ini akan berfokus untuk meng-highlight karakter dari in-ear monitor kalian. Ini salah satu DAP yang bisa dikategorikan sangat-sangat reference banget. Dan bisa menjadi patokan untuk kalian mengecek dengan pasti dari in-ear monitor yang kalian gunakan. Kalau kita menggunakan DAP yang nggak terlalu netral. Itu akan memberikan kolorasi dan membuat in-ear monitor kalian itu memberikan suara yang memang kita bisa bilang sinergi. Yes. Tapi bukan suara real dari in-ear monitor kalian. SP2000 ini memberikan suara yang real dari in-ear monitor yang kalian dengarkan. Untuk bagian high-nya. High-nya dari SP2000 ini bisa dikategorikan sangat-sangat terkontrol dan juga super-super refined banget. Dengan kesan penambahan detail dan airiness untuk setiap in-ear monitor yang kalian dengarkan. Selain itu juga memiliki ekstensi yang baik sehingga mendukung in-ear monitor kalian untuk mendapatkan ekstensi di bagian atas yang terbaik. Atau performa terbaik dari in-ear monitor kalian. Secara tonalitas SP2000 ini sudah tidak diragukan sebagai top of the line dari Astel & Kern. Dan kami berikan skor S. Ini merupakan DAP yang memang tidak banyak bumbu, tidak banyak masking. Apa adanya pada in-ear monitor yang kalian dengarkan. Dan meng-highlight karakter dari in-ear monitor yang kalian dengarkan. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari SP2000. SP2000 adalah sebuah DAP yang bisa dikategorikan sangat wow. Untuk kalian yang mencari real sound, this is one of a kind digital audio player. Very transparent dan less colorasi. Noise floor-nya ini juga sangat pekat banget dan rendah banget. Jadi tidak ada noise-noise yang mengganggu saat kalian mendengarkan in-ear monitor kalian. Tidak ada detail yang hilang ataupun terganggu sekalipun. Timber yang dihasilkan pun sangatlah bisa dikategorikan sangat-sangat analog. Effortless, everything is perfect. Mikro detail-nya pun sangat-sangat baik. Selain itu soundstage-nya juga memberikan kesan 3D yang bagus. Secara umum teknikalitas dari DAP 1 ini kami berikan skor S. Memang DAP 1 ini adalah DAP yang sangat unik. Dia memberikan suara yang apa adanya, less coloration. Selain itu juga kita bilang suaranya ini transience-nya very-very effortless. Suaranya ini dieksekusi dengan analog banget. Jadi realistik lah suaranya. Oke, selanjutnya kita bahas cons dari SP2000 ini. Cons dari SP2000 yang pertama yaitu ini berat banget. Jadi bukan DAP yang ringan. Tapi kalau untuk mobilitas mungkin masih bisa dibawa. Tapi ini cukup berat. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Selain itu yang kedua consnya yaitu mahal banget. Ini DAP yang nggak murah, mahal banget 3.500 dolar. Cons yang ketiga. Ini merupakan DAP yang baterainya ini bisa dikategorikan kalah dari DAP-DAP zaman now. Baterainya hanya bertahan 7-8 jam dikarenakan the beast deck chip yaitu AK4499EQ yang power consumption-nya ini sangat besar. Untuk pro-nya dari DAP satu ini, build-nya ini build yang mantep banget walaupun berat. Tapi dia sangat elegan dan build quality-nya ini the best in the planet. Pro yang kedua, UI-nya ini sangat-sangat simple dan juga elegan. Kalian pemula, kalian menggunakan SP2000, nggak ada masalah sama sekali. Pro yang ketiga, dia menggunakan dual deck yang somehow, ini merupakan dual deck yang terbaik dari AKM yang saya tahu. AK4499EQ. Untuk value for money-nya dari AKSP2000 ini, kami berikan skor amin dan masuk pada kategori good value. Karena kita bilang, ya memang spending 50 juta bukan uang yang kecil. Tapi kalau kalian mau endgame, ini adalah DAP yang tepat untuk kalian. Oke, selanjutnya akan kita bandingkan DX300 merupakan top of the line dari Ibasso dan Vesus Astell & Kern SP2000 yang merupakan top of the line dari Astell & Kern. Kedua DAP ini memiliki kespesialan masing-masing. Di sini dipasarkan di harga Rp49.50 jutaan, kalau di sini Rp17.50 jutaan, Rp17.50 jutaan, kalau saya nggak salah lebih tepatnya. Jadi di sini jauh lebih murah dibandingkan SP2000, berkali-kali bahkan, hampir tiga kali lah dibandingkan SP2000. Lalu kita lihat di sini, layarnya sudah ternotis, di sini sangat besar, di sini juga cukup bulky. Tapi untuk berat ini, SP2000 juga nggak kalah berat dari DX300, walaupun di sini kita bilang layarnya jauh lebih besar DX300. Tapi SP2000 ini memiliki bobot yang hampir mirip dengan DX300, bahkan mungkin lebih berat karena materialnya ini the best. Kalau kita lihat layarnya sendiri, sedikit lebih tajam di DX300 dibandingkan SP2000 ini. Selain itu juga mereka sama-sama kenceng juga, kalau untuk musik playernya. Tapi saya belum mencoba untuk hal-hal yang terlalu khusus ya. Tapi overall untuk mendengarkan musik tidak ada masalah, volume wheelnya juga sama-sama responsif semua. Tidak ada yang mengganggu, clicky juga. Tapi serasa lebih loose di DX300 ini. Bukan lebih loose sih sebenarnya, memang itu feelnya. Feelnya memang agak sedikit kurang gigit aja. Tapi overall responsif semua, nggak ada masalah. Selain itu di DX300 ini memiliki gain. Jadi low, kita lihat di sini dia memiliki gain low, lalu ada gain medium dan high. Jadi itu yang membedakan dengan AK. AK nggak punya gain, di situ juga menjadi salah satu permasalahan. Untuk jeroan, jeroan sendiri SP2000 ini AK menggunakan dual deck chip. AK 4499 EQ. Di sini kalau nggak salah, cirrus logic ada 4. Saya lupa serinya. Tapi bukan berarti jumlah deck chip makin banyak itu suaranya menjamin akan bisa mengalahkan AK. Saya rasa nggak. Kita akan bahas lebih lanjut di sound quality dari kedua DAP ini. Tapi sebelumnya UI dari kedua DAP ini kita bilang sama-sama oke aja. Nggak ada masalah yang berarti. Ya mungkin agak sedikit bug di DX300 ini. Tapi not a big deal. Kalau menurut saya. Lalu kalau kita bilang power. Power ini salah satu hal yang cukup ternotis di sini. Power dari DX300 ini jauh lebih besar dibandingkan SP2000. Jadi untuk menge-drive headphone ini masih bisa menge-drive headphone-headphone yang cukup berat. Kalau di sini agak keteteran menurut saya. Jadi memang lebih spesialisasi di DX300. Untuk menge-drive headphone-headphone yang berat. Kalau untuk operating system sendiri. Di sini menggunakan operating system. Kalau nggak salah Android 9. 9 atau 10 ya saya lupa. 9 rasanya. Dan open source. Jadi kalian bisa install aplikasi macam-macam. Mau aplikasi Mobile Legends pun bisa. Di DX300 ini. Kalau di SP2000 hanya beberapa aplikasi streaming musik aja yang bisa. Tidal, Spotify, Deezer itu bisa. Selain itu selalu saya nggak bisa. Oke sekarang kita bahas suaranya. Suaranya ini overall. Di sini lebih ke arah neutral. A little bit bright. Kalau di sini lebih neutral. A little lean to warm. Jadi kalau dulu kita bilang. Kita bandingkan ini dari konteks dua ini ya. Bukan secara umum. Secara umum kedua ini neutral pastinya. Tapi secara kedua ini konteksnya. Di sini lebih ke warmer. Di sini lebih ke bright sedikit. Tapi sedikit aja. Sedikit, sedikit, sedikit warmer. Sedikit bright. Oke tapi overall mereka neutral. In terms of sound. Secara umum. Suara di DX300 ini. Somehow memang. Terasa lebih kasar. Tidak se-effortless. Dibandingkan di SP2000 ini. Kita bilang secara umum. Baik itu dari frekuensi bass. Mid. Lalu high nya. Tidak se-refine. Tidak se-effortless. Transian nya tidak se-effortless. Di SP2000 ini. Selain itu. Kita bilang secara umum. Suara dari SP2000 ini lebih natural. Dibandingkan DX300. Tapi. Tapinya di sini. Dalam konteks yang memang. Unnoticeable. Tapi bukan langit bumi lah. Jadi bukan. Oh ini harganya 3 kali. Otomatis suaranya 3 kali lebih baik. No. 1,5 kali pun menurut saya. Saya agak ragu. Jadi mungkin ada. Mungkin improve. 20-30 persenan lah. Jadi tidak sampai. Oh 1,5 kali atau 2 kalinya. Karena harganya 2 kali. No. Jadi. Ada refinement. Transian nya lebih smooth. Semuanya lebih better. Di SP2000 ini. Kalau menurut saya. Secara umum. Kalau untuk background. Background sendiri. Kedua. DAP ini sudah black background nya. Bisa dikategorikan. S kelas semua. Tapi menurut saya. Sedikit lebih. Black. Sedikit. Sedikit. Lebih black. Di SP2000 ini. Ambience-ambience nya itu. Serasa lebih keluar. Lebih pop out. Entah itu memang tuningannya. Entah itu deck chip nya. Atau memang karena black background nya. Black background tentunya akan mempengaruhi. Tapi yang memang wow banget. Secara termotisable. Di sini. Transian yang effortless. Lalu juga. Lebih neutral di sini. Oh iya. Satu hal. Kalau dynamic. Dynamic. Dynamic nya. Dynamic nya. Saya menurut saya. Sedikit lebih baik di DX300 ini. Dia mengeksekusi. Beberapa. Lagu itu. Dengan lebih lepas. Jadi. Enggak ada smoothing. Enggak ada kontrolnya. Pokoknya dilepas aja. Di boosting aja. Sedikit di boosting di bass. Sedikit di boosting di treble. Jadi. Dynamic nya sedasa lebih baik. Dibandingkan SP2000 ini. Tapi. Not in a big margin. Yang masih noticeable. Tapi. Tidak dalam konteks yang terlalu jauh. Kalau kita bilang timber. Jelas. Timber SP2000 ini. The best. Timber nya. Very very analog. Kalian dengarkan lagu-lagu. Semuanya. Sangat sangat natural. Sangat sangat analog banget. Di SP2000 ini. Dibandingkan DX300. Tapi apakah DX300 kalah telak. Dari SP2000. Tentu saja enggak. SP2000. Masih kalah. Dari DX300 dalam konteks UI. Dalam konteks open. Android system nya. Selain itu yang ketiga. Kita bilang dalam konteks. Baterai. Baterai nya DX300. Jauh lebih bertahan daripada SP2000. Dan keempat. Yaitu adalah konektivitas. Konektivitas nya disini cukup berbeda. DX300 memiliki 3 konektivitas. Disini hanya 2. Dia enggak punya 4,4 mm. Sedangkan 4,4 mm. Merupakan sebuah requirement. Yang memang kita bilang. Zaman sekarang adalah salah satu yang esensial. Untuk 4,4 mm. Jadi ya. Not really SP2000. Tidak 100% beat. DX300. DX300 masih bisa perform. Outperform. SP2000 dalam konteks UI. Dalam konteks baterai. Dalam konteks open source. Dalam konteks konektivitasnya. That's it. Tapi kalau in terms of suara. Kalian mau the best? SP2000 is for you. Kesimpulan. Aka. Kalau kita bilang aka. Kalian sudah tahu lah. Saya enggak usah berpanjang lebar untuk kesimpulan ini. Semuanya akan terakakan pada waktunya. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai SP2000 ini. Kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Gritty. Pamitkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening. Stay healthy. And ciao. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.